Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara PSSI sudah resmi mengumumkan harga tiket terkait pertandingan Timnas Argentina dan juga Timnas Indonesia. Harga tiket dari 600 ribu rupiah hingga 4.250.000 rupiah. Dan tiket ini pembeliannya sudah bisa dilakukan pada 5 Juni 2023 untuk pemegang bank tertentu. Dan pada 6-7 Juni ini adalah penjualan tiket yang dilakukan secara umum. Dan pembelian tiket bisa dilakukan melalui website PSSI maupun sejumlah aplikasi. Dan saudara untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan mantan pemain Timnas Aji Santoso. Selamat petang Coach Aji. Selamat petang Mbak Sintia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Harga sudah ditentukan. Apakah ini artinya memang sudah pasti dan antusiasnya juga sudah begitu besar untuk menghadapi Timnas Argentina? Tanggapan Anda Coach? Ya saya pikir meskipun memang harganya menurut saya sih ya normal ya. Karena ini memang tim kelas dunia, tim juara dunia. Tapi saya sangat yakin meskipun tiket yang bisa dikatakan juga sedikit mahal. Tetapi menurut saya antusias pencinta sepak bola di Indonesia untuk melihat Argentina terutama Lionel Messi yang datang ke Indonesia menurut saya masih sangat besar antusiasnya. Ini tadi aja juga banyak teman-teman saya yang dari Kota Malang dan dari Rusebaya juga menanyakan ke saya bagaimana cara mendapatkan tiket. Oke jadi antusiasnya sudah terasa dari sekarang ya? Betul. Coach tapi gini Coach tadi kan juga sempat dibahas bahwa stadion GBK ini tidak akan dipenuhi sampai batas maksimal. Artinya hanya ada 60 ribu penjualan tiket. Dan ini untuk memfasilitasi sejumlah tamu yang rencananya akan diundang. Menurut Anda strategi seperti ini untuk mengenalkan Indonesia seperti apa Coach? Ya menurut saya itu bagus juga ya karena ini pertandingan tim kelas dunia. Artinya bahwa Argentina merupakan tim besar. Tentunya federasi atau pemerintah Indonesia mengundang tamu-tamu kehormatan untuk datang menyaksikan ke Indonesia. Saya kira wajar-wajar saja, bagus-bagus saja. Dan tentunya dengan kapasitas 60 ribu saya kira cukup oke lah Mas Sian. Cukup baik ya. Coach sekarang kita bicara soal strategi nih. Kita tahu Argentina apalagi nama Lionel Messi begitu besar. Seperti apa strategi kira-kira yang bisa dilakukan oleh tim Nas Indonesia? Ya Mbak Sintia kalau kita bicara malah kualitas kita tahulah Argentina dengan kualitas kelas dunia bahkan juara dunia terakhir ya. Menurut saya yang terpenting bukan dari hasil. Tapi bagaimana pemain-pemain tim Nas kita nanti bisa mengambil pelajaran dari pertandingan besar tersebut. Artinya bagaimana mengambil pelajaran, bagaimana mengambil pengalaman itu ya artinya ketika tim Argentina melakukan permainan yang atraktif, melakukan presur yang tinggi tentunya seperti itu mungkin ya. Tetapi pemain kita tidak boleh keluar dari pattern cara bermain yang diberikan oleh Coach Sintayong. Itu yang namanya bisa mengambil pelajaran dari pertandingan internasional. Tetapi kalau kita tahu lawannya bisa saya katakan tiga level lah di atas Indonesia. Tetapi ketika mereka melakukan presur tinggi, melakukan pergerakan-pergerakan yang menyulitkan pemain-pemain kita, kita harus tetap main dengan cara Coach Sintayong. Oke, jadi strategi dan pakem-pakem yang nantinya disarankan Anda juga sesuai saja dengan yang saat ini tim Nas Indonesia miliki, seperti itu ya Coach? Iya, harusnya seperti itu. Bagaimana tim Nas selama ini dilihat ikut Sintayong cara mainnya jangan pernah berubah, harus tetap seperti itu. Oke, Coach sekarang kalau kita lihat lagi terkait dengan Stadion GBK ini, apakah ini sudah memenuhi standar internasional? Dan juga apalagi ini kan kita akan kedatangan bintang besar, khususnya di dunia sepak bola? Ya, tentunya sebelum kedatangan tim Argentina, saya sangat yakin tim Nas Argentina sudah tahu bagaimana informasi situasi tentang Stadion kita, Stadion kebanggaan kita. Saya pikir sudah sangat layak lah, itu sudah bertaraf internasional menurut saya. Apalagi kemarin setelah direnovasi cukup bagus, menurut saya nggak ada masalah sih mbak. Karena juga tentunya rumputnya juga rumput standar internasional, standar FIFA, jadi menurut saya nggak ada masalah dengan fasilitas. Jadi bisa dikatakan aman ya. Coach sekarang kan untuk tanggal 19 Juni nanti yang ingin disajikan adalah tidak hanya entertainment, tidak hanya sportifitas, tapi juga nasionalisme. Menurut Anda apa yang harus dibentuk bagi supporter-supporter kita, Coach? Ya, jadi dengan kedatangan tim kelas dunia ini menurut saya satu apresiasi yang sangat tinggi ya dari negara Argentina dan Indonesia. Ya, saya berharap semua supporter, baik itu federasi pemerintah maupun supporter yang hadir di Stadion harus respect, harus memberi sambutan yang hangat, sambutan yang mengesankan. Jadi nanti, saya sangat yakin bahwa tim Argentina datang ke sini, mereka tidak hanya melulu, mereka mencari hasil. Nggak ada, pasti itu nggak ada. Mereka hanya ingin salah satunya Indonesia sekarang sepak bolanya kemarin sudah juara si game. Paling tidak ini apresiasi yang tinggi dari Argentina. Untuk itu saya berharap bisa disambut dengan sebaik-baiknya supaya mereka terkesan dengan sepak bola Indonesia. Dengan citra Indonesia seperti itu ya Coach ya? Betul, seperti itu ya betul. Oke, Coach kalau menurut Anda sendiri Coach, debutan dari para pemain naturalisasi kita seperti apa Coach? Ya, kita kan belum tahu. Tapi sekali lagi, ya kita tidak mengecilkan arti pemain-pemain naturalisasi yang nanti akan dimainkan oleh Coach Sintayong. Tetapi yang jelasnya jangan melihat hasil deh. Tapi bagaimana cara kita bermain dengan tim yang levelnya lebih tinggi dari timnas kita, itu menurut saya yang paling penting. Kalau kita bicara main serius, bukan berarti peluangnya sangat kecil untuk menang. Jadi lebih begini kali ya Coach ya, mungkin lebih kita belajar dengan tim yang lebih unggul dari kita dan latihan di saat yang tepat. Seperti itu ya Coach? Betul, betul seperti itu. Jadi yang terpenting tadi saya sampaikan bagaimana pemain-pemain kita bisa mengambil pelajaran dari pemain-pemain kelas dunia. Itu yang paling penting, Pak. Kita jangan bicara masalah hasil lah. Kalau masalah hasil kita, yang penting noting tulus, yang terpenting adalah mereka tetap fight, berjuang semaksimal mungkin, bermain sebaik mungkin untuk hasil lurusan belakang itu. Oke, kalau pemain-pemain SEA Games perlu diturunkan nggak sih Coach? Kira-kira? Ya, tentunya Coach Sintayong sudah lebih tahu ya. Tetapi menurut saya memang juga kalau pemain SEA Games ada yang begitu menonjol seperti umpamanya Marcelino. Umpamanya nggak ada salahannya untuk diberi kesempatan. Karena memang pemain ini juga memiliki kualitas yang bagus. Jadi menurut saya Coach Sintayong lebih tahu lah siapa-siapa yang harus beri kesempatan. Oke, Coach kalau kita flashback kemarin ke SEA Games, kita bisa acungkan jempol terhadap mental para pemain kita. Nah, kalau saat ini nantinya akan bermain dengan tim Nas Argentina, mental seperti apa yang harus dijaga, Coach? Ya, itu tadi. Saya sampaikan tadi, apapun kondisi di lapangan, pemain harus tetap tampil 100 persen, mengeluarkan kemampuan terbaik, menjalankan instruksi dari pelatih. Jadi menurut saya itu yang paling penting, berusaha semaksimal mungkin dan tetap bermain sportif. Ya, tetap bermain sportif karena kita, pemain-pemain kita nanti berhadapan dengan pemain-pemain kelas dunia. Kadang-kadang pemain-pemain kelas dunia itu sangat berhati-hati kan karena ini hanya sekedar uji coba. Jadi menurut saya tetap main serius, tetapi yang terpenting bagi pemain-pemain itu tadi bagaimana dia bisa mengambil experience dari pemain-pemain kelas dunia. Itu yang paling penting. Coach, kalau suportifitas dari para pendukung ataupun supporter di Indonesia sendiri, apa yang perlu dijaga? Dan ini saya rasa begitu penting, saran dari Anda. Iya, makanya itu dari saya menyampaikan berharap kepada supporter-supporter Indonesia bagaimana caranya mulai timnas Argentina datang ke stadion, bahkan mungkin di hotel, sampai pulang mereka begitu terkesan dengan keramaan masyarakat Indonesia, terutama supporter-supporter yang datang di lapangan, di stadion. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi untuk Coach Aji sendiri akan nge-work tiket tanggal 5 atau public sale nih Coach? Insya Allah. Siap berangkat ya Coach ya, untuk nonton langsung ya? Insya Allah siap berangkat. Oke, kita ketemu tanggal 19 Juni kalau gitu. Terima kasih Coach Aji Santoso sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.